Dua petani di Kabupaten Cianjur difonis 1 tahun 5 bulan setelah terbukti bersalah menggarap tanah perusahaan. Sidang tersebut sempat terhenti saat ada aksi warga dan mahasiswa yang menolak petani dikriminalisasi. Fonis majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa 2 tahun 5 bulan. Inilah Koko dan Solihin, dua petani asal Kecamatan Takokak saat berada di persidangan mendengarkan bacaan Fonis Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Cianjur. Kedua petani ini akhirnya difonis 1 tahun 5 bulan penjara setelah terbukti bersalah di persidangan menggarap lahan perusahaan PT Pasir Luhur tanpa izin. Keduanya dijerat pasal tentang penyerobotan lahan milik orang lain. Fonis majelis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa 2 tahun 5 bulan. Mendengar Fonis Hakim, keluarga dan warga yang mengikuti persidangan tidak terima dan berteriak-teriak di depan ruang sidang. Keluarga merasa Koko dan Solihin hanya sebagai korban kriminalisasi. Namun dari fakta-fakta di persidangan, keduanya menggarap 1 hektare lahan PT Pasir Luhur yang saat ini izin HGU-nya sedang diperpanjang hingga 2037. Usai persidangan, kedua petani ini menyatakan tidak bersalah karena merasa menggarap lahan kosong. Tidak bersalah ya Pak ya? Iya. Selama ini memang yang digarap itu tanah kosong? Tidak tahu kalau itu ada petanah perusahaan? Tidak tahu. Selama ini sudah bayar Pak ke perusahaan Pak selama garap? Tidak. Gimana dengan hasil ponis ya Pak? Pikir-pikir dulu apa enggak Pak? Pikir-pikir dulu Pak. Kami selaku tim pembela Okokoswara dan Kolihin sebelum melangkah upaya hukum banding, kita akan berembuk dulu dengan tim pembela. Jadi makanya kami tadi lontarkan pikir-pikir. Dalam pikir-pikir ini ada waktu jeda tujuh hari. Nah nanti setelah kita melakukan upaya pusawarah dengan tim, maka apakah kita terima atau banding nanti belum kita putuskan hari ini. Dari ponis majelis hakim, kedua petani ini akan berpikir-pikir kembali untuk banding.